Intro 103,4 kelas FM, this is The Actual Radio Masih di program manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis Just make it simple Di sesi ketiga masih saya, Lia dan juga Bapak Iskandar Ngebrol tentang Actuating dalam manajemen Pak, ini saya masih terinspirasi dari Pak Ahmad Karena pertanyaan beliau cukup banyak ya Bintangnya beliau kayaknya untuk hari ini Nah tadi kan Pak Ahmad tuh dia bilang dia sama teman-temannya Join Business Nah ini ada satu hal yang mungkin tadi kita belum sempat bahas Masalah ketipu dalam bisnis Ketipu bisa jadi vendor Tipu-menipu teman mungkin Nah ini gimana Pak posisinya kalau seperti ini Ya tapi ini jangan menyurutkan semangat kawan-kawan ya It's the real world ya Ya Bermacam ragam orang Saya sampaikan masih banyak juga orang yang baik Tapi ya ada juga orang yang mungkin Ya Memanfaatkan kita yang masih Orang baru dalam bisnis Itu mungkin saja Untuk memperkecil peluangnya bagaimana sebagainya Pak? Banyak belajar Oke Jadi banyak belajar sebelum memulai bisnis Kita pastikan pengetahuan kita cukup untuk bisnis prosesnya Jadi mulai mengenalin dari customer-nya Kemudian bagaimana meng-create value-nya Artinya ada proses kan disana kan ya Bagaimana mengelola sumber dayanya Disana itu biasanya itu kan ada Terima kasih Apa ya Trik-trik khusus untuk masing-masing bisnis gitu Jadi Cara yang paling gampang itu nanya sama pelaku Yang sudah ada Lalu kemudian sekarang kawan-kawan ini banyak sekali Apa ya Alternatif untuk menambah pengetahuan Di Youtube itu banyak banget ya Saya lihat Umumnya orang-orang yang sudah melakukan ya Dia itu banyak buka channel-channel di Youtube itu Men-share apa yang dia lakukan gitu Kemarin saya lagi tertarik melihat bisnis Ayam 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 potong Ayam potong Iya Saya lihat itu Ternyata ada inovasi Dan sebenarnya sudah cukup lama Mungkin saya aja baru merhatiin di Youtube gitu ya Bahwa untuk menghemat pakan ini Dia bisa memelihara maggot misalkan Itu kan salah satu tip Bagaimana dia bisa Menekan kos sehingga marginnya lebih gede Iya Waktu itu disampaikan Untuk seribu ekor ayam Biasanya dia marginnya hanya 5 sampai 7 juta gitu Ternyata dengan menggunakan maggot tadi ya Dari Apa BSE gitu ya Dari Black soldier fly itu Lalat hitam itu tadi itu Jadi ada telurnya Jadi kayak cacing-cacing kayak gitu Itu proteinnya tinggi Nah itu yang akan jadi pakan ayam Sehingga Dia bisa menekan kos untuk pakan tadi Sehingga marginnya naik bisa sampai 14 sampai 15 jutaan Oke Dari 7 jutaan maksimum Berarti bisa 2 kali lipat ya Bisa lebih gitu Nah jadi Nah upaya-upaya seperti itu kan Bisa kita ketahui kan Kalau kita ngobrol atau belajar sama pelaku gitu ya Pelaku langsung dan Untungnya sekarang ini ada youtube gitu ya Iya Dan banyak orang-orang men share itu Saya lihat gitu Nah jadi Apa Manfaatkan waktu untuk Banyak belajar sebelum memulai Sebuah bisnis gitu Sehingga kita lebih yakin dan percaya diri gitu Ketika melakukan Nah jadi Sedapat mungkin kita terhindar dari yang Tipuan dalam bisnis Tipu-tipu Karena kalau Anda modalnya pas-pasan Terus ketemu yang begitu juga Nanti bisa down gitu ya Iya Ya ada juga sih Iya Kecuali sudah prepare segalanya Ketika itu terjadi Mungkin Anda sudah bisa lebih tenang Dan bisa mencari jalan keluar dengan lebih baik Oke Pak Is Kalau ngomongin soal actuating itu Sebetulnya kalau di manajemen kan Fungsinya untuk pengarahan Untuk bimbingan Dan untuk komunikasi juga kan Ke anggota Ngomong-ngomong soal komunikasi itu Kapan komunikasi itu bisa dikatakan berhasil Antara leader dan anggotanya Oke Komunikasi itu kalau saya sih kan Itu adalah tool Untuk actuating Jadi setelah kita rencanakan Kita buat susunan organisasinya Lalu kemudian Kita pastikan Person yang ditugaskan untuk Mengeksekusi di organisasi tersebut Tahu persis rencana Gara-gara seperti itu Nah peran komunikasi di sana Itu bagaimana Mendeliver perencanaan ke Anggota Si individu Pada saat kapan dikatakan berhasil Kalau menurut saya Ketika Actionnya Sesuai dengan rencana Oke baik Sesimpel itu untuk Parameternya ya Oke Kita ke Brian Dijati Pais Oke Pertanyaannya adalah Bagaimana sebaiknya leader Menghadapi up and down Dalam sebuah organisasi Misal pendapatan Sumber daya manusia Dan lain-lain Ya jadi Dalam sebuah bisnis itu Tidak selalu indah-indah saja Iya Ada dinamikanya Ada kalanya memang Kita lagi Down gitu ya Dan kemudian ada kalanya juga Up Seperti itu ya Jadi Peran leader disini memang Sangat diharapkan Bisa menjadi Saya pernah sampaikan sebelumnya ya Sebagai inspirator Motivator Sebagai supporter Jadi saya kasih contoh Misalkan gitu ya Ketika ada pandemi ini Banyak bisnis yang Bayanglah gitu ya Sehingga Terjadi penurunan revenue Yang sangat drastis Tadi kita sampaikan bahwa Ya Margin itu kan adalah Selisih antara revenue dengan cost Nah ketika revenue-nya turun Kalau cost-nya nggak diturunin Akhirnya malah Marginnya jadi negatif kan Malah jadi rugi Artinya perlu ada penekanan Biaya Salah satu penekanan biaya Misalkan adalah Biaya kompensasi yang diberikan kepada karyawan Contohnya Gaji maksudnya ya Gaji lah Jadi ketika Sebuah organisasi terpaksa Harus melakukan itu Misalkan Belum ketemu ini Inovasi untuk keluar dari masalah ini Agar bisa Mensubstitusi revenue yang sebelumnya Dengan cara yang lain Ya memang cara yang paling konvensional adalah Mengurangi Cost Jadi Ketika dia terpaksa harus mengurangi Biaya Anggotanya Makanya dia harus ngasih contoh duluan Dia potong dulu gaji Itu salah satu contohnya Itu kan berarti kan Memang inspirasi Nah kemudian setelah itu Bagaimana dia memotivasi Anggotanya Ayo kita cari revenue dari yang lain Gitu Nah Saya pikir klasi adalah contoh yang baik Klasi sempat motong Iya Jadi Mulai dari Jajaran direksi sampai Bawah gitu ya Kemudian Direksi memotivasi Supaya cari alternatif Pemasukan yang lain Dan Alhamdulillah Gajinya balik lagi ya Iya Balik lagi kan Normal lagi Karena pilihannya antara PHK atau potong gaji Nah kalau PHK berarti kan ada di antara kita yang terkorbankan Begitu ya Nah akhirnya Kesimpulan ya Potong gaji Ibaratnya Susah senang sama-sama gitu Ibaratnya gitu Jadi kalau ditanya tadi peran leader apa Ya itu Jalankan aja fungsi leader Sebagai inspirator Sebagai motivator Sebagai supporter Oke Kalau yang up and down itu bukan perusahaannya Tapi Si anggotanya bagaimana Pak? Artinya suasana hati Iya Mungkin dia ada masalah pribadi atau apa gitu Iya Dalam sebuah organisasi kan Itu tadi saya bilang Ada coaching Ada counseling Itu mungkin ranahnya counseling ya Tapi saran saya Janganlah sering-sering bapak Itu kita upper ke SDM aja Atau atasan langsung itu sebaiknya Sebenarnya lebih bagus itu atasan langsung Atasan langsung ya Jadi atasan langsung itu kan yang memang menjadi teman Menjadi guru gitu ya Yang memastikan bahwa Rencana itu dieksekusi Yang mengontrol Jadi Paling tepat ya adalah atasan langsung Oke Jadi dijalankan fungsi Actingnya itu disitu ya Walaupun mungkin atasannya lebih kecil ya Pada bawahannya ya Jadi ketika dia Usianya relatif lebih muda Harus sama-sama dipahami Bahwa dalam organisasi ini Dia diduakan Jadi intinya bagaimana si leader ini Kemudian bisa membangkitkan semangat kerja Si anggotanya lagi Karena pada kenyataannya Kadang-kadang kayak kondisi potong gaji Itu kan ada juga orang yang Aduh gaji cuma segini dipotong lagi Misalnya begitu ya Nah jadi down gitu Tapi dengan memberikan contoh Seharusnya sudah cukup Ini ya Leadernya kan juga dipotong Iya dia dipotong Dan alhamdulillah kan Kalau saya lihat yang kasus klasik Setelah itu kan ditemukan Alternatif-alternatif Revenue dari Bisnis yang lain Alhamdulillah kan sudah balik lagi kan Sudah bisa lagi gitu Seperti sebelumnya Oke jadi ketika si anggota Ketika diberi arahan oleh atasan Dan dia mampu melaksanakan Sesuai dengan arahan itu Dari si leader Nah ketika itu dikatakan Komunikasi itu berhasil ya Pak ya Menurut saya seperti itu Simple lah ya Jadi setiap leader tuh harusnya punya Gaya komunikasi yang ngumpuni Kalau begitu harusnya Menurut saya iya Jadi seorang leader itu memang Di samping sebagai motivator Harusnya dia juga kan menjadi inspirator Tapi inspirator itu bisa sangat efektif Jadi ketika dia memberi contoh Sebagai role model orang meniru Tapi Tentu saja Masing-masing bisa berbeda persepsinya Terhadap apa yang dia tampilkan gitu ya Akan menjadi sangat efektif ketika memang si leader ini Atau manager itu bisa mengkomunikasikan sesuatu itu secara terstruktur Nah jadi memang akan sangat terbantu ketika seorang leader itu bisa berkomunikasi dengan baik Saran saya sih gunakan pendekatan 5W1H gitu Jadi mulai dari why gitu ya Alasannya kenapa gitu Jadi sering sekali Kadang-kadang anggota itu Dia tuh gak tau kenapa gue harus lakukan ini ya Jadi dia ngerasa itu cuman disuruh-suruh doang gitu Di perintah aja Iya cuman gitu gitu Jadi Penjelasan mengenai why itu menjadi sangat penting Jadi saya ilustrasinya dulu itu ya Seorang leader yang hanya nyuruh-nyuruh aja Gak tau alasan kenapa gitu Seperti membawa anggotanya itu di dalam mobil box gitu loh Tidak kelihatan ketutup semua Iya dan di mobil box lo goncang-goncang Iya 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 Tapi akan berbeda mungkin jalannya tetap goncang-goncang Tapi memang pintunya jendelanya gak ada Jadi dia tau kita mau menuju ke sana gitu Nah jadi komunikasi yang baik dari atasan itu Itu menjadi akan sangat membantu untuk actuating Jadi si apa Si anggota organisasi itu dengan tulis dari yuklas Dia ngerti oh ini ya why kenapa gitu Lalu kemudian tinggal lanjutkan aja dengan how gitu How-nya itu biasanya dalam bentuk prosedur kan Iya SOP-nya, juknis-nya gitu ya Kapan batas waktunya, when-nya, dan seterusnya gitu Tips dan trik Bapak menghadapi anggota yang suka ngeyel gitu Suka-suka memberikan argumennya sendiri ketika diberikan arahan seperti apa Pak Kalau saya sih apa yang dengerin dulu kenapa Jadi saya suka kalau berdiskusi itu why-nya duduk gitu Oke Jadi kenapa gitu Samain dulu nih level visinya sama ya gitu Why kenapa gitu Why-nya sama Kalau dia pun ngeyel why gitu Iya oke Alasan jawabannya Dia harus ada alasan juga gitu Saya juga punya alasan gitu Jadi saya gak akan memaksain gitu ya Cuma saya sampaikan kenapa kita lakukan ini Katakanlah Karena memang ini turunan dari visi gitu Misalkan katanya oke Gak seperti itu misalkan Bisa jadi dari sudut pandang dia Saya juga mau dengerin nih Kalau mungkin persepsinya bisa jadi berbeda Untuk hal yang sama ya Kan jadi lebih memperkayawasan kita Jadi kalau enggak Kalau gak punya alasan yang cukup Cuman karakternya aja yang begitu gitu ya Biasanya kan susah ini ya Susah berargumen lah Kalau orang gak punya alasan gitu kan Hanya sekedar ngeyel kayak gitu kan Oke baik Oke Pak Es Ini sudah di penghujung program Untuk part 3 Kita langsung minta kesimpulan Dari Bapak Untuk actuating ini Oke terima kasih Clashy people Ada beberapa hal yang saya catat Dari diskusi ini Mengenai actuating Pertama sekali Actuating adalah bagian dari Siklus manajemen Planning Organizing Actuating Setelah kita rencanakan Kemudian ada pengorganisasian Lalu kemudian ada actuating Memastikan bahwa masing-masing individu Yang ada dalam struktur organisasi Menjalankan fungsinya sesuai dengan rencana Nah untuk actuating ini Peran komunikasi Dari leader Itu sangat besar kontribusinya Kenapa? Karena dengan pemberian pemahaman Yang jelas kepada seorang individu Atau anggota dalam organisasi Itu menjadi sangat penting Sehingga si individu Mengerti mengapa Dia harus melakukan pekerjaan tersebut Dan bagaimana hubungannya Dengan visi organisasi Tool yang simple Untuk seorang leader Untuk melakukan actuating adalah Komunikasi berbasis 5W1H Yaitu Whatnya jelas ya Dalam setiap bahasan Apa dia Bahasannya Lalu kemudian Why? Latar belakangnya Mengapa itu harus dilakukan? Biasanya itu berhubungan dengan visi organisasi Visi besar dari organisasi Kemudian How? Nah how itulah yang biasanya dalam bentuk prosedur Nah jadi Seperti apa langkah-langkah melakukannya Kemudian Berapa anggarannya Itu akan Jelas dan clear di sana Lalu kemudian Kapan? Perlu dibuat batasan waktu yang jelas Kapan itu dilakukan Kemudian Where? Dimana Lokasinya Dan kemudian Who? Siapa yang menjadi penanggung jawab Dan siapa yang terlibat dalam aktivitas tersebut Nah dengan demikian Harapannya actuating akan efektif Namun faktanya Ya tidak serta-merta seperti itu Nah kenapa? Karena memang butuh proses Setiap orang butuh proses Sehingga peran Leader Sangat dibutuhkan lagi menjadi pendamping Sebagai teman Sebagai guru juga Untuk Anggota Organisasi Sehingga nanti lanjutannya Ketika melakukan controlling Jika ada feedback segera Untuk memperbaiki Actuating Atau eksekusi Itu segera dilakukan Nah dengan demikian Harapannya Actuating ini akan Efektif dilakukan Dalam organisasi tersebut Demikian Kesimpulan saya Oke baik Terima kasih Pak Is Untuk kesimpulannya Semoga sudah sangat jelas Tentang actuating dalam management Yang kita obrolkan hari ini Keluarga si people Terima kasih untuk Bapak Ahmad Dan juga untuk Brian Serta Rido Yang sudah Mengirimkan pertanyaan Kita masih tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Dari Anda Silahkan bisa dikirimkan melalui Whatsapp di 0812-660-1034 Boleh bertanya mengenai Dunia management dalam hal apapun Dan juga bisa Mengirimkan pertanyaan di komen ya Di komen youtube kelasnya Film Anda bisa tinggalkan pertanyaan Ataupun komentar Anda Terkait program ini Di sana Jangan lupa untuk like Di subscribe juga ya Dan di share Minggu depan kita ngobrol soal controlling ya Pak ya Controlling insya Allah Setelah planning, organizing, actuating Lanjut ke controlling Bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang Oke Kalau begitu Saatnya saya Lia Priyanka Dan juga Bapak Iskandar Lubis Harus pamit Terima kasih untuk Atengsi dengar Anda Jangan lupa Bisa cermati program ini Minggu depan Management Practice with Iskandar Z. Lubis Just make it simple Assalamualaikum And then See you Assalamualaikum 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 Terima kasih.